Hai semua Assalamualaikum apa kabar semoga semua mams dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya Kali ini bunda mau sharing kegiatan ibu rumah tangga tapi ini udah sore Terus juga kegiatan kali ini bunda mau beresin kamar mau ganti spray terus juga mau ganti gording kamar mau nyapuin kamar Terus juga bunda sambil ditemenin sama anak bunda nomor tiga abang maher yang alhamdulillah sekarang umurnya 3 tahun Alhamdulillah juga nih berkat doa semua mams dan juga teman-teman om tiangkel semua Abang maher sekarang udah sembuh dan udah sehat lagi Setelah kemarin sempat dirawat di rumah sakit karena sakit campak selama 4 hari Sore ini kebetulan cuaca di rumah bunda tuh lagi terang banget tapi anginnya kenceng banget Nah terus karena tadi bunda dan juga abang maher udah bobo siang Tapi abang maher doang siang bobo karena bundanya edit video Jadi pinter-pinter ya menggunakan waktu dengan baik aja lah mams Karena bunda kerja jadi bunda bisa edit videonya kalo gak di hari libur ya paling di malam hari setelah bunda pulang kerja Nah sambil bunda mandiin abang maher tapi abang maher tadi lagi main air dulu Bunda mau lepasin spray yang udah kotor dulu Biasanya bunda ganti spraynya tuh seminggu sekali atau enggak seminggu dua kali Tergantung sih mams kalo misalkan bunda ngerasa spraynya tuh udah kotor banget yaudah bunda ganti Tapi kalo misalkan masih enak atau kayak masih belum terlalu ngeres gitu ya Dipake tidurnya ya bunda gantinya seminggu sekali Tadi kasur bunda tuh udah kotor banget karena ya malum lah mams bunda punya tiga anak Pasti yang punya anak kecil kayak bunda gini Apa namanya tau lah ya gimana rasanya kasur diompolin Kena tumpahan susu muntah dan lain-lain Terus ini bunda tadi udah bukain spray yang kotor Lanjut bunda mandiin abang maher dulu biar gak kelamaan takut masuk angin Ini abang maher mandinya dibak jadi minta berenang gitu Kebetulan anak bunda nomor tiga ini takut banget sama air mams Gatau kenapa padahal dulunya waktu kecil abang maher tuh malah sering banget mandinya tuh subuh Saat bundanya sebelum berangkat kerja Jadi abang maher tuh dari bayi setelah bunda udah cuti lahir ya Bunda cuti lahir itu selama tiga bulan Nah terus selama tiga bulan sampai umur dua tahunan gitu Abang maher tuh mandinya selalu di jam lima bahkan jam kayak setengah enam pagi gitu deh Tapi mandinya pake air hangat ya mams Terus pas udah gede pas udah ngerti mandi gitu Gatau kenapa tiba-tiba jadi abang maher tuh takut banget sama mandi Terutama sama air Padahal bunda dulunya rajin banget mandi maksudnya selama hamil gitu ya mams Justru malah bunda tuh orangnya apik banget bisa dibilang gak suka kotor gak suka bau Badan keringatan dikit aja tuh senangnya mandi Tapi gak tau kenapa abang maher setelah umurnya udah dua tahun kesini Setiap diajak mandi tuh kayak takut gitu terus kayak gak mau dikeramasin Susah banget sama keramas kayak takut banget gitu palanya dibasahin Makanya bunda lagi ngakalin pelan-pelan mandiin abang maher pake bak Jadi biar abang maher tuh mandinya tuh seneng terus gak takut disiram badannya dan gak takut keramas Nah oke ini bunda udah pasang spray yang udah bersih Kali ini bunda pasang spray kotak-kotak lagi tapi warnanya kaki atau warna coklat gitu Untuk tinggi dari kasur bunda ini 45 cm jadi lumayan tinggi Makanya biasanya untuk spray itu bunda custom ya mam Kalau bunda beli spray yang ridi itu biasanya kan tingginya standarnya untuk ukuran yang kasur bunda ini Kebetulan ukurannya tuh 200x200 tingginya 45 cm Nah biasanya kalau bunda beli yang ridi dengan ukuran 200x200 itu tingginya cuma 25 cm atau enggak 30 bahkan sampai 35 cm Kebetulan karena kasur bunda ini tinggi banget jadi mau gak mau untuk beberapa spray bunda custom Untuk bantal ini banyak banget ditanya bunda bantal pake dari informa bunda pake 4 piece bantal Bunda lupa merknya apa atau tipenya apa yang pasti ini bunda beli di informa Satu piece nya tuh harganya 400 ribuan dan ini bunda udah pake hampir 5 tahun Alhamdulillah masih kenceng banget bantalnya ini gak apa ya Gak letoy terus juga kapuknya atau bagian dalamnya nih ini bukan kapuk ya Jadi dalamnya nih terbuat dari bulu angsa makanya masih kenceng banget masih padet banget dan masih enak banget dipake buat tidur Untuk sarung bantal bunda pake 4 piece ini juga bunda custom karena satu setnya tuh kan hanya dapet 2 sarung bantal dan 2 bantal gulingnya Karena bunda pake ada 4 bantal jadi yang 2 nya lagi bunda nambah atau custom gitu Biasanya bunda rutin jemurin bantal itu seminggu 2 kali Walaupun bunda kerja biasanya bunda sebelum berangkat kerja tuh bunda tinggal aja Bantalnya tuh bunda jemur di jemuran sampai nanti bunda pulang kerja Nah ini juga kebetulan tadi pagi udah bunda jemurin tapi memang rencananya bunda baru ganti Sepre dan sarung bantalnya tuh sore hari makanya Baru sempet bunda gantiin semua sarung bantal dan juga sarung bantal gulingnya Abang maher udah mandi udah seger tinggal makan Jadi nungguin bundanya beresin kamar dulu bersih-bersih kamar dulu baru nanti lanjut bunda mau suapin abang maher deh Alhamdulillah mams bunda gak pernah pake ART jadi semua pekerjaan rumah bunda kerjain sendiri Mulai dari beres-beres bersih-bersih masak terus juga ngurus anak pasinya ya Kalau bunda kerja anak-anak bunda titip di rumah orang tua bunda sama nenek Yang kebetulan alhamdulillah rumahnya persis ada di sebelah rumah bunda Makanya bunda minta emak untuk kerja di rumah nenek buat kerjain semua pekerjaan rumah nenek Mulai dari beres-beres bersih-bersih sampai cuci gosok baju nenek dan juga baju aku atau baju papa dan mama bunda ya Oke udah selesai bunda tadi pasang spray dan ganti spray lanjut bunda mau ganti gordeng Karena ini juga udah jadwal atau waktunya ganti gordeng Untuk gordeng bunda custom kebetulan tinggi dari gordengnya ini 250 cm Terus untuk lebarnya ini bunda custom yang 150 cm Sebenarnya untuk jendelanya ukurannya kecil cuma lebarnya tuh gak sampai 60 cm Terus tingginya kurang lebih 2 meter Tapi biar kelihatan apa ya biar kelihatan kamarnya tuh tinggi Makanya bunda akalin gordengnya tuh bunda pake yang tingginya 250 cm Nah ini bunda pake yang sekarang gordeng warnanya mocha Ini gordeng blackout jadi pas dipasang tuh langsung kelihatan gelap kamarnya Karena ini bener-bener bagus banget sih ya menurut bunda gordeng blackout ini Walaupun harganya murah tapi kualitas bahannya tuh bener-bener bagus banget Dan bener-bener bisa menangkal sinar matahari yang masuk ke dalam kamar bunda Karena kebetulan kamar bunda ini persis banget ada di sebelah sisi kiri Dan itu kalau pagi bahkan sampai sore gini Mataharinya tuh kena banget masuk banget ke dalam kamar bunda semuanya Kalau pagi sih ya enak ya karena dapet cahaya atau matahari pagi Tapi kalau udah siang dan sampai sore gini kan mataharinya silo ya mams Dan yang ada tuh malahan kayak panas banget gitu bawaannya ke dalam kamar Tapi kalau udah pake gordeng blackout yang sekarang bunda pake ini Yang warna mocha ini tuh langsung berasa kamar bunda tuh langsung kayak adem sejuk gitu Walaupun mataharinya masih mentereng atau masih terang di luar ya Udah selesai bunda pasangin gordengnya Oh iya banyak juga nih yang tanya untuk dinding kamar bunda pake apa Dinding kamar bunda pake wood plank ya mam Wood plank ini ada lebarnya tuh macem-macem mulai dari 10 cm, 20 cm, sampai 30 cm Kebetulan yang kamar bunda ini pake yang 20 cm per lembarnya Jadi untuk wood plank ini dipasang per lembar Ini bunda terinspirasi dari rumah ala pinterest atau rumah di luar negeri gitu Yang dulu alhamdulillah bunda punya rejeki Terus bunda pengen banget bikin kamar ala-ala hotel Karena kebetulan seperti yang bunda ceritain di video sebelumnya Bunda tuh gak pernah yang namanya jalan-jalan keluar daerah Atau bahkan sampai nginep keluar daerah gitu bareng sama keluarga ya mams Nah makanya bunda akalin pas bunda punya rejeki Bunda sisihin, bunda kumpulin Terus bunda mau bikin kamar ala hotel gitu Biar kalau misalkan bunda libur kerja Walaupun gak kemana-mana, walaupun di kamar aja Tapi tetep nyaman dan betah lama-lama ada di kamar deh Ada abang maher yang masih nemenin bundanya beresin kamar Lanjut setelah ini bunda mau sapuin lantai kamar Karena memang kalau bunda libur kerja itu bisa seharian Bunda ada di kamar sama abang maher anak bunda nomor 3 Karena anak bunda yang nomor 1 dan nomor 2 udah besar Jadi biasanya anak-anak yang nomor 1 sama nomor 2 tuh main di rumah nenek Main sama anak sepupu bunda Jadinya mereka gak akan mau betah lama-lama di kamar Atau kayak bunda kurung di kamar gitu ya Karena abang maher masih kecil, masih 3 tahun Jadi masih mau bunda kurung diem di kamar seharian Mulai dari makan, tidur, minum susu, main Main handphone, nonton TV sama bunda gitu Pokoknya seharian ada di kamar lah sama bunda Oke sekarang bunda lagi sapuin lantai kamar dulu Untuk luas kamar utama ini lebarnya kurang lebih 6 meter Panjangnya itu 5 meter ya mams Di kamar ini ada toilet, ada kamar mandi yang ada di dalam kamar Jadi memang di lantai 2 ini semuanya kamar ya mams Mulai dari kamar anak-anak, kamar bunda, terus juga ada ruangan untuk tempat lemari Dan ada satu toilet Oke ini bunda sapuin semua lantai kamar sampai ke ruang jemuran Karena kebetulan kamar bunda ini persis ada di depan ruang jemuran Ruang jemuran ini terbuka banget mams Jadi ini bener-bener PR banget buat bunda Jadi kerjaan bunda banget setiap hari Biasanya bunda selalu sapuin lantai ruang jemuran ini Kalau enggak bunda sebelum kerja atau enggak saat pulang kerja Tapi kalau libur kerja gini bunda bisa nyapuin sehari 2 kali Pagi hari sama sore hari kayak gini ya mams Karena ini ruangannya terbuka Jadi pasti kotor banget Debu ada banyak banget sampah yang beterbangan Ditambah lagi karena ini ruang jemurannya ada persis di depan kamar Jadi kalau enggak bersih bunda takut nanti debunya masuk ke dalam kamar ya Kebetulan juga abang maher seneng banget main di ruang jemuran ini Makanya bunda harus banget bersihin si lantai ruang jemuran ini Sering-sering bunda sapuin dan juga bunda pelin ya mams Oke udah selesai bunda bersihin kamar Ganti spray kamar, ganti gording kamar Bunda juga udah sapuin kamar Bunda juga udah bersihin meja belajar dan meja kerja bunda Dan semua ambalan yang ada di kamar Nggak lupa juga nih bunda udah sapuin pelin sampai ke ruang jemuran Udah selesai bunda beres-beresnya Sekalian aja nih bunda mau pamit undur diri dulu Terima kasih udah nemenin kali ini bunda beres-beres kamarnya Semoga video bunda kali ini juga bisa memberikan semangat Untuk mams yang lagi mager beresin kamar Ayo semangat mams Sampai ketemu lagi ya Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum